tetep aja ada sisi mistisnya dimana aku denger ada suara kayak nangis dan itu dari dalem sini nih bismillahirrahmanirrahim selamat malam teman-teman mata-mata gaib saya arman dan malam hari ini spesial untuk anda yang suka dengan channel horror sudah subscribe juga Gajah Madaguk channel saya berada di salah satu bangunan epic jadi ini adalah sebuah stasiun kelas 3 jadi hanya kereta kecil aja dan ini letaknya di Ambarawa kita langsung aja ekspor tempat ini sebelum ke sono ya ke bangunan kecil ini kita telusuri dulu lingkungannya jadi sebenernya secara ga sengaja sih dapet lokasi ini karena masih di sekitaran Ambarawa kita penasaran dengan satu stasiun yang kalau saya baca-baca di Wikipedia ini stasiun itu udah dari jaman kapan gitu ya I mean udah lama banget bahkan kalau misal kita tau penutupan jalur kereta api ini saja itu kan udah dari 1970 something ditutupnya aja udah lama berarti kan jaman aktifnya ini pasti jaman ya penjajahan lah let's say gitu bahkan ada beberapa apa tuh namanya foto ya stasiun Jambu versi dulu tapi yang pasti ini diperbaruin karena juga ada kebutuhan untuk kereta wisata bagus banget epic jadi kayak kebawa ke era segitu gitu ya klasik vintage cool kita coba masuk ke tempat loket ini ada kayu hawanya disini adem banget seger karena pinggir sawah ya jadi ya pasti ini kalau siang hari atau pagi hari itu bakal bagus banget dan eksplor kali ini memang dorongannya bukan ke arah mistis yang gimana-gimana tapi memang nanti saya bakal cari tau gitu ya akan melakukan mediasi juga pada akhirnya dengan mas Febri dan juga mas Doni untuk tau sejarahnya tempat ini seperti apa ataupun juga mungkin sekarang ini siapa sosok-sosok yang ada di sini kanan-kiri sawah kanan-kiri sawah dan kalau teman-teman denger ya itu tuh beneran di pinggir jalan Jabu Ambarawa jalur kereta apinya ganda ada dua jalur terus ke sono tuh sawah stasiunnya kecil kecil banget itu lokasinya kecil tapi lamat-lamat kayak ada suara orang nangis denger gak coba kita samper ya aduh tiba-tiba merinding men yang tadinya tuh hawanya tuh kayak yaudah cuma pengen kesini buat nikmatin bangunan ini dari point of view yang lebih lebih apa ya lebih arts gitu loh tapi tetep aja ada sisi mistisnya dimana aku denger ada suara kayak nangis dan itu dari dalam sini nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ternyata gak sih apa yang di dalam jadi beneran yang tadinya tuh cuma kayak ingin lihat sini doang dan ingin cari taunya lebih ke arah mediasi tapi barusan ada suara kayak nangis itu pun setelah aku jalan ke arah reak-reta bismillahirrahmanirrahim 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 wa bahu ahad allahmatullam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bener-bener yang kayak moodnya langsung berubah yang tadinya Aku puji-puji kan kayak gak ada apa-apa Kalau gitu makin mantep nih buat kesini sama Mas Febri Dan kita melakukan mediasi Kalau gitu saksikan video selanjutnya Mediasi di stasiun Jambu Bareng sama Mas Febri dan juga Mas Doni Jaman dulu ada yang Seorang Mantap Seorang warna tuh Yang sudah termasuk bangsawan gitu Terus kayak Intinya itu di Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya